Datang setelah tiga hari viral itu dari pihak Poldau ke rumah, datang. Buntut fotonya viral di media sosial, Heger Yan Prayoga atau Egi didatangi polisi hingga mendapat ancaman pembunuhan. Egi menjadi korban cocok login netizen terkait kasus pembunuhan Vina Cirobon yang terjadi telapan tahun silam. Foto Egi yang mengenakan baju hitam dengan telinga dalam kondisi bolong menjadi sorotan karena dianggap mirip dengan Peggy alias perong pembunuh asli kasus Vina. Egi saat ditemui pada Senin 3 Juni mengaku foto yang beredar di media sosial tersebut memang miliknya. Namun Egi menegaskan bahwa dia bukan pelaku seperti yang dituduhkan di media sosial. Hanya saja foto Egi yang beredar memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Selain itu tingginya sekitar 160 cm dan badannya kecil dalam foto yang beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibandingkan fotonya dulu. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Usai foto itu viral sekitar 3 hari, Egi mengaku sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirobon Kota. Polisi disebut menanyakan apakah Egi mengenal korban maupun pelaku kasus Vina. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirobon. Terkait fotonya dengan motor ninja dan jaket XTC, Egi menyebut hanya pinjam temannya untuk foto. Tidak hanya didatangi oleh pihak Polda Jawa Barat, Egi dan keluarganya juga sempat mendapat ancaman pembunuhan dari netizen. Seperti apa saya ceritakan, kerasahannya? Ya itu memang benar foto saya, saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, dua-duan semua, tidak benar. Mulai kapan viral itu mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandan doang lucu-lucuan, kira ini apa sih? Terus sampai kayak gini ya, setelah tiga hari, jadi serius kayak gini saya juga kaget, gak nyangka sama sekali. Tapi memang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya anting, ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus remotnya ikal, sama batik sokaknya mas itu? Enggak, sama sekali. Anting, apa lubang yang gede itu? Iya, iya. Mas, pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu gak sih mas banyak yang beredar foto? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari? Di keluarga saya dari netizen gitu banyak. Oh, ancaman netizen? Apa mas bentuk kacamanya gimana? Bentuknya, bentuknya? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman perekosaan. Itu di kolom-kolom komentar atau? Kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu mas foto-foto yang tersebut. Ada dari pihak polisian mungkin barangkali beredar akibat beredar itu polisi datang, nganya-nganya? Datang setelah tiga hari viral itu dari pihak polda ke rumah. Datang? Datang bertanya. Kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Saya jauh. Jangan setelah tidur, saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatang ini? Dua kali. Setelah dari polda, selama tiga hari atau empat hari dari kongres Cirebon Polda. Seputar apa yang ditanyakan? Ya, sama seperti itu. Kenal tidak sama korban atau pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas ya. Tapi waktu kejadian, 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat saya, tidak tahu sih kerja atau tidak. Ini ada di Cirebon. Waktu itu emang mas tidak keluar kota? Enggak. Emang asli Cirebon? Asli Cirebon. Dan juga tidak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma satu bulan bekerja terus kebalik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga? Mas, saat malam kejadian itu posisi mas di mana? Saya ada, seingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Seingat saya. Daerah? Daerah desa saya, desa kepompongan RW 1 Rp3. Oh, kepompongan juga? Mas, dasar polisi mendatangi mas sendiri apa waktu itu mas? Dasarnya dari Medsos atau dari? Ya, mungkin karena viral di Medsos, jadi ya kondisi memastikan mungkin datang saya dan tanya ke titik di atas. Foto yang pakai on motor Minja itu punya mas? Kalau motor Sinti rumah itu punya teman, cuma sekitar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman. Foto juga di rumah dia doang, nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak. Mas, tidak masuk dalam game motor ya? Tidak sama sekali. Mas, mas nggak itu sekitar game motor? Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang rebedar itu dan ditempel dengan wajah baby itu adalah mas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Masukkan viral di Medsos ya? Ciri-cirinya itu ada kuping ya, kuping yang bolong ya. Hunting. Hunting. Bisa dilihatin sebelah mana yang itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.